Nah sudah, saya ajak Anda untuk langsung menuju RSPP Jakarta bersama Dwi Anggi ya. Anggi, apa sebenarnya yang terjadi di sana, Anggi? Ya, Aryo, benar sekali. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Kapolsek Kebayoran Baru, yaitu Kompol Diki Sondani, yang mengatakan kalau Pak Harto sudah meninggal dunia, tepatnya pukul 13 lebih 10 menit tadi. Nah, ini memang jadi pertanyaan yang sangat besar. Memang tadi pagi, konfres dari tim dokter mengatakan kalau kondisi Pak Harto sangat kritis. Jadi beberapa saat yang lalu, tepatnya beberapa menit yang lalu, di bagian depan dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, kami juga melihat iring-iringan motor polisi, motor BM polisi, dan kita belum pasti apa tujuan yang datang ke sini. Namun kami sempat mendapatkan wawancara langsung dengan Kapolsek Kebayoran Baru, yang mengatakan kalau memang Pak Harto sudah meninggal pukul 13.10 tadi. Nah, selain itu kami juga sempat mengkonfirmasi beberapa menit yang lalu, Saudara dan juga Aryo, bahwa Pak Murdiono yang mantan mensesmek mengatakan kalau ia membenarkan bahwa Pak Harto sudah meninggal dunia, tepatnya pada pukul 13.10 tadi. Nah, hingga saat ini pun, di bagian auditorium rumah sakit ini, tengah berlangsung jumpa pers dari tim dokter. Namun, kami belum bisa memberikan informasi persisnya mengenai apa konfres ini, karena masih berlangsung beberapa waktu yang lalu. Nah, informasi ini memang kami baru peroleh beberapa menit yang lalu, Aryo. Dan berikut pernyataan dari Kapolsek Kebayoran Baru, Diki Sondani. Perkirakan jarum jam 13.10 tadi. Mohon diulang, Pak. Mohon diulang, Pak. Mohon diulang, Pak. Mohon diulang, Pak. Ya, setelah berpulang ke Ramatullah, ya. Mantan Presiden kita yang kedua, Haji Muhammad Suwarto, ya, diperkirakan kurang lebih jarum jam 13.10. Jam 13.10. Dan kita akan bersiapkan untuk pengamanan berikutnya. Bawa ke Cenggana, ya, Pak. Ya, harga kita akan bawa ke Cenggana. Ya, Aryo, memang demikian informasi yang kami peroleh hingga saat ini, namun secara resmi tim dokter masih belum memberikan konfirmasi yang jelas. Tapi, perlu saya informasikan kalau saat ini di lantai 3 auditorium Rumah Sakit Pusat Pertamina tengah berlangsung jumpa pers antara tim dokter dan juga wartawan. Nah, sayang sekali saya belum bisa ke sana untuk memberikan informasi terkini untuk Anda. Namun, informasi yang sudah valid kami peroleh dari Kapolsek Kebayoran Baru di Kisonari yang mengatakan pada pukul 13 lebih 10 menit tadi bahwa mantan Presiden Suwarto sudah meninggal dunia. Dan informasi ini juga dibenarkan oleh mantan Mensesnek, yaitu Mordiono yang memang kita tahu bersama. Kalau Mordiono secara rutin terus hampir tiap hari mengupdate kondisi kesehatan Parto. Sebagai gambaran untuk Anda, Saudara, dan juga Aryo, kondisi terakhir yang digambarkan oleh tim dokter memang Parto sudah memasuki tahap paling rendah untuk kondisi kesehatannya, yaitu alat pernafasan yang sudah diambil 100% dengan alat bantu pernafasan, yaitu ventilator. Nah, ini juga lah yang menguatkan informasi tadi bahwa Parto sudah meninggal dunia pukul 13 lebih 10 menit tadi. Dan kita sudah tahu, Parto masuk ke rumah sakit sejak 4 Januari lalu, sudah hampir 24 hari, tetap kondisinya naik turun, fluktuatif terus, dan dokter juga sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Pak Mur juga tadi mengatakan kalau sejak beberapa hari lalu, seluruh anggota keluarga dari Parto melalui anak, cucu, dan juga menantu, seluruhnya sudah berkumpul di rumah sakit. Nah, kami juga menanyakan kepada Kapolsek Kebayoran Baru, Diki Sondani, dia mengatakan kalau setelah ini rencananya jenazah Parto akan dibawa ke Cendana. Nah, itu informasi terkini yang kami peroleh. Nah, ini akan masih terus berkembang, tentunya kami juga akan terus menginformasikannya untuk Anda. Aryo? Ya, Anggi, apakah jenazah Pak Harto hari ini juga akan langsung dibawa dari Cendana menuju Solo, ataukah menunggu sampai besok, Anggi? Apakah sudah informasi menanyakan hal tersebut? Ya, kami sudah menanyakan hal tersebut, Aryo, namun sejauh ini informasi yang kami peroleh, Kapolsek tadi mengatakan hanya akan dibawa ke Cendana saja, belum ada untuk informasi lebih lanjutnya. Namun demikian, seperti kita tahu juga, pihak keluarga dari mantan Presiden Soeharto, sejak beberapa minggu lalu sudah bersiap-siap di Asanagiri Bangun dan juga di Solo. Dan kita akan masih menunggu perkembangan selanjutnya, dan kami informasikan juga. Ya, sebenarnya itulah laporan Dwi Anggia dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, yang berdasarkan informasi dari Kapolsek Jakarta Selatan dan juga mantan Menteri Sekles Negara Murdiono, yang mengatakan bahwa mantan Presiden Soeharto telah meninggal dunia pada pukul 13 lebih 10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Dan hari ini adalah hari ke-23 mantan Presiden Soeharto dirawat di sana. Dan saudara, demikian Breaking News Leput Anam Sgtv, dan kami akan terus mengupdate berita. Dan maksud, ya, sekarang saya harus kembali ke RSPP Jakarta. Anggi, apakah ada informasi lain mengenai meninggalnya, Pak Harto ini? Iya, Aryom. Selain informasi bahwa Pak Harto telah meninggal, kami juga ingin menggambarkan situasi di Rumah Sakit ini sendiri juga sudah mulai ramai, mulai kredit oleh wartawan yang terus mencari informasi terkini. Akan dibawa kemana jenazah dari mantan Presiden Soeharto ini? Namun, kami informasikan kalau di bagian depan Rumah Sakit hingga saat ini sudah dipenuhi oleh patroli patwal dari pihak kepolisian. Dan rencananya memang jenazah Pak Harto akan dibawa ke cendana. Demikian, Aryom. Baik, Anggi. Dan saudara, sekarang saya sudah terhabun dengan mantan Menteri Spesnegara, yang juga orang dekat dengan keluarga mantan Presiden Soeharto, Bapak Mordiono. Selamat siang, Pak Mordiono. Selamat siang. Pak Mordiono, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi. Benar Pak Harto telah meninggal dunia? Ya, benar. Pada jam 13.10 pagi dinyatakan meninggal dunia. Pak Harto sudah pergi berselama-lamanya. Dan ketika Pak Harto mengembuskan nafas terakhir, semua keluarga berkumpul di samping Pak Harto? Ya, hampir semuanya. Saya tidak ingat satu persatu, tapi hampir semuanya. Ya, Pak Mord, dari RSPP, apakah jenazah langsung dibawa ke Solo atau ke cendana terlebih dahulu? Saya belum dapat memberikan konfirmasi mengenai itu, sebab saat ini semua persiapan sedang dilakukan. Dan juga belum diketahui kapan jenazah akan dibawa dari RSPP menuju rumah duka, Pak, ya? Saya belum bisa mengkonfirmasikan, sebab hal itu tentu keluarga yang memutuskan. Tapi yang tepat saya katakan, rasanya segera akan, segera semua persiapan selesai, segera akan di... segera dimeninggalkan RSPP. Dan Pak Mord, ketika Pak Harto mengembuskan nafas terakhir, juga berada di samping Pak Harto? Ya, betul. Selain Pak Mord, ada siapa lagi, Pak? Para dokter dan putra-putrinya beliau. Para dokter selalu ada di samping Pak Harto dan putra-putri beliau juga. Baik, dan kira-kira kapan Pak kita bisa mengetahui keputusan keluarga untuk langsung ke... Saya kira secepat mungkin. Ya, Pak Mord, bisa Bapak gambarkan kepada kita bagaimana suasana di kamar pada saat Pak Harto mengembuskan nafas terakhir ya, Pak Mord? Saya keberatan untuk menceritakan hal semacam itu. Baik. Baik, Pak Mord. Baik. Terima kasih atas keterangannya. Kami juga terberkacita atas meninggalnya mantan Presiden Soeharto.